Halo guys, balik lagi di Eksana Channel buat yang udah subscribe dan selamat datang buat yang belum subscribe guys kali ini seperti biasa, gue bakal bahas update-an di server Gordian Tales for Rea ya guys ya, jadi hero baru, kostum baru apa yang kalian tunggu kita langsung aja cek di update-an kali ini guys kita langsung menuju videonya oh ya guys, seperti yang kalian lihat disini ya disini itu hero baru, ya guys ya disini kita cek hero barunya itu adalah Clam Harpy Shintilla guys ini dia, race-nya itu Harpy loh guys mana berarti nanti akan ada cerita baru tentang race Harpy wow, ini sih karakternya bagus ya guys dari animasinya, ini menurut gue keren banget terus dia tipenya itu warrior dan hero fire guys jadi buat yang punya hero fire langsung aja ini guys digacahin, dan disini tuh skillnya menurut gue lumayan ya guys ya dan ini miss with a kick waduh, dia tipe-tipe kayak petarung gitu guys pake tendangan terus ignition, gutter power of fire ya guys ya increase attack speed waduh, attack speednya kenceng oke guys, dia chain skillnya itu blast kick ya guys ya jadi 250% DPS ini lumayan gede ya terus naikin critical hit dari semua party waduh, keren nih untuk special ability-nya itu dia on fire blitz hits jadi dia naikin defense berdasarkan attack-nya si karakter ini guys ya si slantia, si entelia gitu dan party buff-nya itu melee attack jadi kalau kalian punya team fire yang kayak Lynn, visufak, sama bleedfast ini masuk banget nih guys ya naikin melee attack-nya waduh, ini tim api makin banyak pilihannya guys buat timnya ya transi ini terus untuk attack-nya dia 1000 guys kita cek ya apakah dia attack tertinggi kayaknya deh buat tim fire ya kita cek ya terus create hit change-nya dengan persenan kita cek dulu untuk hero fire-nya oke ini kita ada di buku yang di filter tipe fire ya kita lihat ini kan warrior-nya kemungkinan yang masuk combo-nya sama si hero baru itu ada ini 3 yang tadi gue bilang ya bleedfast ini kan warrior jarak dekat ya kita lihat ability-nya dia 850 berarti masih gedean yang tadi kalau visufak itu 867 berarti gedean yang tadi dan Lynn Lynn itu 1091 berarti dia paling gede nih Lynn keduanya adalah hero ini ya tuh ya guys ya jadi 2 hero ini attack-nya 1000 lumayan banget guys berarti combo-nya lumayan nih si Lynn dengan si yang hero baru tadi guys dan sama-sama melee attack ya wow ini sih kalau kalian combo-nya berdua sih makin damage-nya sih keren banget guys ya gak ada otak sakit banget sih ini jadi buat yang punya tim air atau kalian mau build tim melee attack ini salah satu hero yang direkomendasikan menurut gue ya guys ya oke kemudian untuk banner lainnya selain Selintia siapa tau kalau kalian tidak ingin gajah hero itu kalian bisa lihat ya pasti api semua ini ada Lucy nekin crit tapi dia gak masuk sih sayangnya ya guys ya dia kan di peserangannya jarak jauh ya terus ada Drunken Sword Master Lynn yang tadi gue bilang attack terbesarnya ya dia masuk kombonya sama hero baru dan fleet faces jadi lumayan menurut gue ini cukup cukup worth it kalau emang punya hero barunya guys ya punya tim api atau tim melee attack dan untuk equip-nya seperti biasa equip-nya si hero baru kita cek aja ya kalau si Srin Tila ini pake itu dia attacknya kalau di full itu 89-900 oke lah ya crit change-nya 2% nambahin defense HP dan skill damage-nya 20 terus dia nambahin 10% DPS jadi 50% change jadi 50-50 nambahin 10% DPS pake skill-nya ya terus ngurangin fire resistance musuh 20% jadi makin sakit kalau dipake sama si Sintila dodge is enabled while using ignition bisa menghindar dong ada skill tambahan kah terus tambahan-tambahannya seperti ini ya guys ya ini ya udah paling cocok lah ya buat si Sintila yang sisanya senjata-senjata nya hero yang tadi di banner ya guys ya kita cek lagi ada update-an apa lagi ya guys ya oh guys yang gak kalah penting dan yang pasti ditunggu beberapa main orientes adalah ini guys season 2 Lily Tower wah ini karakter siapa ya guys ya gue gak sabar sih nungguin ceritanya kalau ada yang main di Korea udah sampe ceritanya langsung guys komen di bawah seru atau gak ya jangan di spoiler guys takutnya ada yang tim tidak suka di spoiler ada di komen gitu guys ya ini sih kalau gue sih kalian spoilerin ya sebenernya gak masalah ya guys ya jadi tipenya dia story story-nya yang worth 13 lagi lanjutin ceritanya tapi harus selesain worth 12 karena yang di Korea gue belum jadi nanti akan gue mainin pas di update global ya guys ya kemudian ada juga replay-nya disini kalian bisa ikutin replay-nya juga harus download dulu jadi memorinya kalian siapin lah ya update-nya lumayan besar nih guys karena ada fitur-fitur baru dan ini hero-hero yang dapet buff persenan poinnya jadi yang udah punya selamat ya guys ya kalian bisa pake itu hero-hero tinggal diekwipin ya ini pasti biasa sih knight-nya udah pasti dapet buff 20% sisanya kayuki loren elvira glitvice dan lucy oke dan untuk hadiahnya kalian bisa lihat mungkin yang paling bagus kita cari aja paling bagus oh senjata kayuki nih ya emang udah same ya terus kemudian ada apa lagi oh ini lumayan ring of belief dan sejak pesen oh dapet ini legend limit lumayan banget sisanya ya seperti biasa ya pada umumnya di lain-lain di event yang seperti ini pasti ada ya guys ya oke not bad event yang lilit season 2 tower jadi kalian kumpulin aja guys siapin hero-heronya kalau yang kalian mau full buff oke ini dia guys untuk kostum yang baru kayaknya ini doang ini sama ini ya ini baru kayaknya ya waduh ini drone gacha coy oh siapa tuh dengan ini kalian jadi hoki nih guys boleh kalian kumpulin yang sisanya mungkin gue gak tau deh baru apa enggak karena gue gak kolektor kostum atau ada kalian yang udah targetin ini mau beli ini yang ada disini sih menurut gue yang keren sih ya yang ini guys disufak satan terus okma ya lead vice ini bagus-bagus sih kalau yang barunya B aja sih tapi terserah kalian lah ya kalian yang nentuin ini sih unik nih kurir amk tuh pake drone buat gacha siapa tau dengan itu kalian jadi hoki guys oke guys ini ada fitur baru di guild ya guys ya dimana kalian di musim sambil nungguin rate baru keluar musim rate baru kan ada namanya meteor exclamation guys gimana ini kayak fitur baru dimana jadi kalian tuh bisa melakukan sesuatu setelah ngelakuin daily mission yang disini guys di kanan bawah cuma 7 hari jadi check in guild receive princess presence minimal 1 kali dan use 50 stamina kalian akan dapet 3 pickaxe terus kalian bisa pilih meteor yang mau di exclamation kayak gini guys 102 press the button and let go when matter and center oh kita harus tahan guys oh tadi gue salah pantesan nah kalo di tengah baru damage nya gede nah ini kalian harus kerjasama sama team kalian disini ada record nya nih excavation record total damage nya jadi banyak-banyakan gue tumpulin hadiah tidak ada power-power run berarti ya nah ini akan reset setiap hari jadi ini wajib kalian tunggu ini gak pake damage-damage buat newbie sangat-sangat friendly ya guys jadi buat yang mau join guild global gue langsung sekalian promo aja ini guys ya ini dia guys guild gue yang di global ya guys buat kalian yang mau join langsung aja cari little jump guys disini masih ada slot 5 atau bisa lebih tadinya itu ini guild yang casual jadi kalian gak wajib untuk ngerjain raid dan konten lainnya atau misalkan fitur lain yang tidak excavation kalo di aturan sebelumnya bebas tapi untuk sekarang di recruit ini gue nyari kalian yang rajin raid untuk early damage tidak dibatasi minimal kalo kalian newbie mau belajar banyak mau nanya-nanya silahkan langsung join aja buat yang baru main atau kalo kalian yang untuk hardcore-hardcore gaming mau join kita climb sama-sama untuk raid rankingnya boleh ntar di meteor exclamation juga gue akan targetin wajib ya guys ya jadi ini kan gak perlu damage tinggal nge-sign daily kayak gitu tinggal pukul-pukul raidnya juga wajib gak ada minimum damagenya yang penting gak wajib kerjaan 3 kali guys ya langsung aja kalian boleh komen di bawah atau langsung masuk ke apply-nya gitu little jump kalian cari tulis aja ini dari video youtube gitu guys ya atau ini siapa kita joinnya langsung aja guys dan syarat lainnya adalah kalo kalian gak login 3 hari otomatis dikit guys kalo kalian mau lebih dari 3 hari gak login yang penting ada infonya di discord boleh kalian taruh ya guys ya kenapa gak login oke jangan lupa juga join di live stream gue kalo ada info-info bang gue gak bisa login misalnya gak bisa ngetik di discord gue lagi live langsung aja di info-in ya guys ya nickname-nya juga bisa tau oke guys buat yang mau join langsung aja guys ya dicari little jump oke guys satu info penting lainnya adalah level maksimum dinaikin ya guys jadi 83 jadi kalo kalian yang udah nilisain word 12 di korea atau nanti di global itu kalian bisa langsung sampai naikin ke level 83 dan bisa naikin penyesuaian jadi buat yang level di the max gak seru takut ada penyesuaian lagi jadi otomatis tinggal naikin beberapa persen lagi gitu ya tapi emang sih banyak ya guys ya dan juga yang dari level 50 di info di webnya itu ada penyesuaian jadi dikurangin ya requirement-nya untuk naikin levelnya jadi ya buat yang baru main gak akan sulit untuk ngejar ya guys ya kalo kalian gak salah untuk ngebuild team oke oke guys jadi segitu dulu untuk update-an yang penting yang bisa gue bahasi saya tinggal penyesuaian UX atau UI-nya misalkan tampilan-tampilannya pembelian stamina terus awakeningnya itu ada satu lagi mungkin ada buff di armada ya guys jadi kalian bisa langsung gerak atau tag dalam mengeluarkan skill dia kayak gitu aja guys jadi cukup sekian kita bahas singkat aja menurut kalian hero-nya kayak gimana taro aja di komen guys ya apa kalian akan gacha atau enggak kayaknya sih kalo gue bakal skip ya guys ya karena tim api gue udah komplit dan gue tidak terlalu butuh jadi gue akan nabung untuk hero lainnya yang setelah update-an ini guys dan buat kalian yang mau join guild seperti tadi gue bilang langsung aja guys di komen-in aja atau langsung di-apply ya guys ya di-update-an cukup sekian kalo memang kalian merasa terbantu dan tertolong dengan bahasan update gue kali ini jadi kalian bisa nyiapin untuk update yang selanjutnya boleh kalian like kalo ada kritik saran dan komentar dari segi suara atau dari segi video atau kalian punya request game-game yang minta dibikinin guide-nya yang lagi gue mainin silahkan aja guys taro di komen guys langsung aja jangan lupa di-subscribe juga buat yang baru mampir oke thank you guys sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye bye 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 bye